selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja ya life cycle of a frog yeah the metamorphosis of frog is development position of frog biology that change over time as it develop jadi katanya metamorphosis katak itu adalah proses perkembangan biologi katak yang bisa berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangannya nah it's grew and development is the formation of frog organs pertumbuhan dan perkembangan daripada si katak itu ya itu katanya pembentukan organ-organ tubuh si katak ya jadi pertumbuhan dan perkembangannya itu berkaitan dengan pembentukan organ-organ tubuhnya ya frog can live and oke teacher ulangi frogs can live on land or in water jadi kata itu dapat hidup di darat ataupun di air ya frogs will lay their eggs in water jadi kata itu akan meletakkan telur-telurnya di air and nearly 80% of the growth process of frogs from age to adult frog in the water jadi katanya hampir 80% pertumbuhan proses pertumbuhan dari katak itu mulai dari telur hingga kedewasanya berada di dalam air this animal is called an amphibian because it can live into realism oke jadi katanya hewan ini atau katak itu disebut dengan anti-B ya dengan hewan anti-B karena dapat hidup di dua alam in the rainy season the frog can grow faster than usual ya pada saat musim hujan hel kata ini dapat bertumbuh lebih cepat dari biasanya if there is upon the frog will stay there and will make a frog sound that should jadi jika ada kolam maka katak ini katak akan tinggal di sana dan akan mengeluarkan suara atau bunyi katak secara bersaut-sautan ya oke there are four phases of frog metamorphosis there are eight phases state pulse phase young frog phase and finally duck phase ada empat tahapan dari metamorphosis katak yang itu tahapan telur berudu katak muda dan katak dewasa jadi ada empat ya ingat ya makanya dibilang si kodok ini metamorphosis sempurna ya perfect metamorphosis oke look at the picture nah ini dia ada kasih gambar bagaimana siklus daripada si kodok ini atau si kata ini ya ini kata mulai dari telur kecebong ini ada tanpa kaki perhatikan ini yang sudah ada kakinya ya kata muda lihat kata muda dia masih ada ekor oke ini kata dewasa perhatikan gambarnya ya nak oke kita mulai dari egg egg telur female frogs will lay their eggs in a pool of water that they think is safe jadi kata betina akan mengeluarkan ya telur telurnya ya meletakkan telurnya di dalam kubangan air ya kubangan air yang dianggap itu aman ya yang dianggap kota itu aman ya frog eggs like jelly or basil seed ya jadi katanya telur kata ini itu seperti jelly atau biji selasi pernah lihat nak biji selasi pernah ya itu yang biasanya kalau kita minum es biasanya pakai selasih kan ya kayak gitu lah dia nah ini lebih jelasnya gambarnya kayak gini lah dia telur 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 kata itu ya nak oke in general these eggs will be left by their mothers and undergo independent development jadi pada umumnya telur telur akan ditinggalkan oleh induknya dan mengalami mengalami perkembangan mandiri jadi dia langsung berkembang sendiri anak beda dengan manusia because frog can lay very much ya karena kata-kata itu mengeluarkan telur itu sangat banyak frog can lay eggs up to 20.000 eggs with 3 reproduction jadi katanya kata itu mampu bertelur itu mencapai 20.000 telur dengan 3 kali reproduksi the egg page runs for about 3 weeks jadi kamu perlu catat bahwa fase telur itu berjalan kurang lebih 3 minggu ya oke kita masuk ke fase take poll kedua ini gambarnya ini oke after the age they will turn into take poll jadi setelah telur itu menetas maka akan berubah menjadi berudu atau sering kamu sebut juga take poll eh bukan no maksud teacher kecebong take poll bahasa inggrisnya ya ya ini bahasa kecebong berudu nah sama aja ya nak this large stage poll will eat its own cell ya jadi katanya kecebong ini katanya si berudu itu akan memakan cangkangnya sendiri cangkangnya sendiri yang dimakannya ya ya itulah makanannya cangkangnya this piece will run for approximately five weeks to become a young frog jadi untuk proses tahapan ini ya untuk proses tahapan dari kecebong menjadi kata muda dia butuh waktu sekitar kurang lebih lima minggu oke the table will develop with the presence of both legs and form each organ jadi kecebong itu akan berkembang dengan kedua kakinya present dengan kedua kakinya dan membentuk organ-organnya oke masa yang ketiga young frogs after five weeks of being a table the frog will develop into a young frog setelah lima minggu berudu berkembang menjadi kata muda the young frog will last for three weeks and then become an adult frog kata muda katanya akan berlangsung selama tiga minggu dan selanjutnya menjadi kata dewasa a dog frog a mark by the formation of lungs for him to breathe on land kata dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru untuk ber untuk kata itu dewasa sehingga dia bisa bernafas di darat and automatically the gills will decipher and undergo a drastic change ya maka dengan otomatis insang gill insang akan menghilang dan mengalami perubahan yang drastis jadi ingat kalau dia sudah kata dewasa dia bernafas menggunakan paru-paru sedangkan masih kata muda dia bernafas menggunakan insang masih insang ya oke next adult frog atau kata dewasa after after the lungs for frogs breed on land the frog will become an adult frog setelah lima minggu tadi setelah terbentuknya paru-paru untuk kata bernafas di darat maka kata menjadi kata dewasa adult frog will be around 11 weeks old jadi kata dewasa itu akan berumur sekitar 11 minggu as explained above the metamorphosis of frog is quite short jadi dari penjelasan yang di atas bahwa metamorphosis kata itu sebenarnya cukuplah singkat ya as explained above the metamorphosis of frog oke oke ini type error ya maaf ya this frog is already jumping quickly or land jadi katanya kata itu akan ya melompat jadi sudah bisa dia melompat ya nak melompat ke daratan atau ke tanah ya namanya dia udah kata dewasa dia berkembang dia di darat sudah dapat berkembang di darat ya oke tadi teacher belum bilang bahwa berkembang biakan si kata ini berkembang biak dengan cara bertelur ya lupa teacher oke tadi teacher belum bilang bahwa si adult ini atau kata ini berkembang biak dengan cara bertelur selanjutnya selanjutnya kata jantan dan kata betina akan mengalami yang namanya pembuahan lagi ya untuk mereka bisa mempertahankan spesiesnya ingat kemarin bahwa apa tujuan daripada reproduksi itu mempertahankan spesies spesiesnya atau jenisnya ya karena kalau tidak dipertahankan kalau animal itu tidak bereproduksi ya maka dia akan mengalami yang namanya punah ya karena mati semua jenisnya jadi punah jadi kita tidak bisa menemukannya lagi seperti dinosaurus atau hewan yang lain ya oke the following are the characters of frog jadi teacher mau kasih tahu bahwa ciri-ciri katak ya frog reproduce by laying eggs katak berkembang biak dengan cara bertelur amphibians ya bahwa dia di hewan amphibian living in two worlds jadi hidup di dua dunia ya di darat dan di air tadi ya young frog live in water and breathe with gills dan dicerbuak catatan disini kata muda itu dia hidup di air dan bernafas dengan insang frogs move on all four legs kata bergerak dengan keempat kakinya adult frog live on land and breathe using lungs kata dewasa itu hidup di darat dan bernafas menggunakan paru-paru frog undergo metamorfosis from from egg from egg stateful young frog and adult frog jadi kata mengalami metamorfosis ya metamorfosis sempurna ya nak kata di buku kamu dijelaskan dia three step three step atau mengalami tiga tahap itu enggak kalau dia tiga tahap berarti dia metamorfosis tidak sempurna imperfect metamorfosis ya bedain imperfect metamorfosis dengan metamorfosis yang sempurna atau perfect metamorfosis ya kata perfect metamorfosis oke frogs have beasing skin because they help with breathing kata mempunyai kulit yang basing karena membantu pernafasan frogs also have membranes on their toes that are used for swimming katak juga mempunyai selaput ya pada jari-jarinya ya selaput membranes selaput on their toes pada jari-jarinya jari-kakinya yang digunakan untuk berenang oke sampai disini penjelasan tentang siklus daripada kata oke so teacher wants to all of you my students to do your exercise ya ada latihan disini ada tiga soal boleh anak-anak teacher kerjakan ya nak ini lalu kirim ke teacher Martha so we have finished our lesson I hope you always stay healthy stay safety oke anak-anak teacher jaga kesehatannya selalu ya sayang ya semangat anak-anak teacher do your exercise oke bye anak-anak teacher bye bye